Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa masih bersama dengan Bapak Aibdi disini dan kita masih membahas mengenai hilal ya Pak ya. Karena sebentar lagi kita akan masukin bulan suci Ramadan. Bulannya selalu dinantikan tentunya ya Bapak ya. Nah Bapak, kan ini kita lihat cuaca di Bengkulu saat ini ya khususnya. Itu tidak menentu, dia kadang panas banget, kadang yang hujan mendung gelap banget gitu ya Pak ya. Nah itu tuh sebenarnya mempengaruhi nggak Pak dengan proses penglihatan hilal, tapi dari Muhammadiyah kayaknya nggak mempengaruhi ya. Ya bagi Muhammadiyah itu tidak ada masalah, karena kita melihatnya tadi dengan perhitungan, dengan ilmu kan. Tapi bagi yang pemerintahan timur ya, kalau seperti kondisi sekarang setiap sore itu mendung, itu jelas dia tidak bisa melihatnya. Nah maka itulah tadi berlaku istighmal namanya, menggenapkan 30 hari sa'ban itu. Nah jadi digenapkan dia, karena kan melihat bulan itu biasanya kan di hari ke-29. Kenapa di hari ke-29? Karena umur bulan Arab itu ada dua, 29 atau 30. Nah kalau kita masehi 30 atau 31, kecuali Februari 28 atau 29 kan. Kalau Arab tidak, 29 atau 30. Oh jadi karena itu ya. Kalau Maria itu 29 atau 30. Maka dia melihat untuk bulan barunya di hari ke-29. Nah Bapak sekarang, kita lihat di perkiraan cuaca hari ini ya Bapak ya? Iya, iya. Dari BMKG. Nah baiklah pemirsa, sekarang kita lihat dulu perkiraan cuaca dari BMKG untuk Provinsi Bengkul hari ini. Sembilan kabupaten dan satu kota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik pemirsa, itulah dia tadi perkiraan cuaca dari BMKG untuk Provinsi Bengkul hari ini, sembilan kabupaten dan satu kota. Bapak biasanya kalau misalnya keluar, mau ngajar, ngelihat perkiraan cuaca lu gak sih di HP? kita sih kadang-kadang lihat karena kan kondisinya ya kalau kita ngajar kan di ruangan tertutup kecuali mau kegiatan di luar kan baru dilihat ya kalau kegiatan di luar baru kita lihat kan jatuh kendaraan karena kita naik mobil mungkin tidak ada masalah kalau hujan gitu kalau naik motor harus menghitung itu walaupun hujan tetap masuk ngajar ya Pak ya cuma menenggang mahasiswanya lagi ya benar sekali Oke deh Bapak kalau misalnya kan cuaca kayak gini rentan nih apa terserang penyakit tubuh kita ya Bapak ya tapi harus tetap sehat sebagai seorang dosen iya dan juga ketua ini tadi nah cara Bapak sendiri untuk menjaga tubuh Bapak agar tetap sehat seperti apa berolahraga pagi berolahraga Bapak olahraga apa jalan kaki pagi jalan kaki sehat dan biaya murah setelah subuh setelah baca Quran nanti kita berolahraga jalan kaki jalan kaki luar biasa sekali nah pemirsa bisa dicontek dari Bapak ya Pak ya untuk tetap sehat walaupun cuaca lagi labu seperti ini bisa menerapkan apa berolahraga mulai dari jalan kaki Bapak ya yang ringan-ringan saja ya Bapak ya asal stabil asal konsisten ya Bapak oke Bapak nanti kita lanjutkan sekarang kita jedadli ya untuk pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di opini obrolan pagi ini